Mendekati perayaan Natal dan tahun baru 2022, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar baru Tanjung Pinang masih terpantau stabil, seperti daging ayam yang belum terjadi kenaikan harga. Seperti pantauan tim Tanjung Pinang TV di lapangan, harga daging ayam masih stabil. Dikatakan salah satu penjual daging ayam Supardi bahwa harga daging ayam di pasar baru satu Tanjung Pinang mencapai 40 ribu rupiah per kilogram. Dimana beberapa harga sebelumnya berkisar 39 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan harga daging sapi beku juga masih normal atau belum mengalami kenaikan. Sementara itu menurut Supri penjual daging sapi, bahwa stok daging sapi beku masih tersedia. Harganya pun tidak mengalami perubahan yang signifikan dan masih seperti tahun lalu. Dimana saat ini dijual 100 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan untuk daging sapi beku dijual 130 ribu per kilogram. Lipasni pig. Kalau itu kondisi sapinya ada sapo bak? Kalau alham li kondisinya dari alham sotnyanya ada посa. Kalau cuaca ringonya khas YOURSAN ADANG ya, pencegahongan? God 350,000 kan? Tergantung cuaca ya ba? selama 8 tahun untuk harga minyak goreng menurut Ahua pedagang toko Klontong harga minyak goreng di pasar baru satu tahun Jom Pinang sekarang ini masih mahal harga paling rendah dijual Rp17.500 dan harga tertinggi dijual Rp19.500 Rp19.500 itu sebelumnya berapa kalau kemarin sih yang 19.5 ini sudah berapa hari sudah setengah bulan dua bulan dalam minggu-minggu ini tidak ada naik Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang